Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Faqala'al mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fidara'ini amin Suma urijabihi sallallahu alaihi wa sallam Limustawan sami'afihi sariqal aqlam Wa ra'a rajulan mugayyaban fi nuril arshi Faqala man hadha Amalakun qilala Qala Anabiyun qilala Qala man huwa qila hadha rajulun Kana fi dunya lisan hu ratbun Bi zikrillahi ta'ala Wa qalbuhu mu'allakun bil masajid Wa lam yastasibba liwalidayhi Fara'a rabbahu subhanahu wa ta'ala Faqara'l nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Sajidah Wa qalamuhu rabbuhu Inda dhalika Faqala'lahu ya muhammad Qala labayka ya rabbi Qala sal Faqala'in kathathibba ibrahima khalila Wa'ataitahu mulkan azima Wa kalamta musa taklima Wa'ataita daudu mulkan azima Wa'alanta lahul habib Wa sakharta lahul jibbal Wa'ataita sulaymana mulkan azima Wa sakharta lahul jinn Wa'alinsa 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 wa'ashayatina kemudian dinaikkan lagi nabi kita di mustawak di atas daripada arash jadi di atas langit ketujuh ada ngarannya sebrotul muntah di atas ada lagi arash ada lagi di atasnya lagi ngarannya mustawak di situ mendengar oleh nabi bunyi kalam kalam disitu nabi melihat nabi melihat ada seseorang laki-laki yang diliputi oleh cahaya arash lalu nabi bertanya lawan orang nabi disitu malaikat nabi disitu jibreel kita tinggal jibreel ke 24 manhaga amalakun ujar nabi siapa ini apakah dia seorang malaikat kilalah bukan kalam nabi yun lalu ujar nabi apa ini seorang nabi kilalah bukan kalaman hua siapa dia kila dikatakan hadha rajulun artinya bukan malaikat bukan nabi tetapi manusia biasa tapi luar biasa biasa atau luar biasa sampai ke situ diantak nah ini amalannya ini yang penting yang kita perhatikan kenapa maka sampai dapat tinggi berajat nabi dunia adalah selama dia di dunia yang pertama gawiannya lisanuhu ratbun bi-zikrillah lisanuhu ratbun bi-zikrillah lisanuhu lidahnya selalu basah dengan zikrubal muntungnya ketujuh babaca ada tapi hapun berdiam ada jenang dibaca muntung karimut karimut bahasa kita dipaksain supaya kita rajin kebecaannya sampai terbiasa caranya itu berisian jadwal kita makalahan arti jadwal itu kita seorang menatapkan walau mulai sedikit berapa kita sehari membaca salawat berapa sehari kita membaca ilaha ilallah berapa sehari kita membaca istighfar dan lain-lain lalu ada tuntutan aku mesti menyelesaikan ini makalahan bila sudah terbiasa itu masih ada waktu kosong lagi nah itu mulai tambah ulang kayak itu makalahan supaya kita membiasakan untung kita ini terus banyak berfikir kepada Allah jangan banyak berdiam jadi kalau guru bahari itu ada dua tahapan tentang disuruh sidin kita jalani pertama betubat kalau istilah sidin jadi nang pertama kita betubat daripada banyak pandir nah tanda betubat banyak pandir lalu banyak berdiam tapi caranya jangan tapi banyak berkumpul manusia kecuali parlu aja supaya banyak berdiam sama macam nah nang pertama ini untuk mencapai nangka dua nangka dua betubat daripada berdiam padahal tadi bagus sudah berdiam tetapi sebenarnya nang bagus itu adalah berfikir jadi cuma amun mantuk berpandir lalu berfikir itu ngalih memindahnya langsung naiknya jadi dari berpandir kepada berdiam daripada berdiam kepada banyak berfikir dikirlisan barang lalu artinya dikirlisan itu mentong barang lalu banyak bebacaan kayaknya emangnya sudah itu anjar kita mulai masuk ke dalam hati pulang artinya bila mentong bebacaan hati kayaknya mengingatakan arti makna daripada yang sedang dibaca tadi nah masalah maknanya itu belajar pulang tunggal dikitan belajar kenapa arti salawat kenapa arti la ilah illallah istighfar kayak apa adatnya kayak apa caranya yang pertama tadi amalannya orang itu tadi lidahnya selalu basah dengan berfikir kepada Allah ta'ala kemudian langkah dua wakal buhu mu'allakun bil masjid dan hatinya bergantung tergantung dengan masjid bahasanya itu hatinya tergantung dengan masjid secara umum memperhatiakan sambah yang lima waktu diperhatiakan benar sambah yang lima waktu itu yang bergantung bergantung satu mat memeriksa berapa lagi hanyar masuk waktu sambah yang perhatian benar itu secara umum pengertian kalbuhu mu'allakun bil masjid artinya orang itu memantingkan sambah yang dianggap penting benar supaya kita bisa mengerjakan tepat pada waktunya kita bisa mengerjakan sebaik baiknya kemudian pulang kalau secara khusus pengertian itu bil masjid tadi memang mengutamakan sambah yang berjamaah pulang jadi diperhatikan benar ini waktunya ke masjid ke tujuh benar lima kali sehari ke masjid dan secara umum tadi kita memantingkan masalah urusan sambah yang lima waktu kemudian langkah tiga walam yastasibba liwal lidaihi ketuk dan tiada pernah memperbuat kenapa itu memperbuat perbuatan yang menyebabkan kemarahan kedua orang tuanya nah kayak itu kadai biasa menggawin apapun kuitan jadi dijaga benar dihadapkan kuitan supaya kuitan senang mama abah senang artinya bakti benar lawan kedua orang tua nah tiga macam itu tadi kewilirnya pertama lidahnya ketujuh berbacaan ketujuh berzikir nah kedua sambah yang dijaga kemudian nangkah tiga bakti kepada kedua orang tua diusahakan kayak apa terus menerus supaya hati kedua orang tua senang kayak apa menyenangkan hati orang tua walau misalnya awak kenapa kuitan menyuruh dikade dilihat akan dinampak akan kesenangan walhasil supaya orang tua gembira beretong tiga puting ini cuma hasilnya luar biasa tinggi akan berajaknya oleh Allah tinggi benar itu itu gambaran lah gambaran orang nang dekat dengan Allah nang kisah di atas aras di mustawak tadi atau di di sekitar situlah nabi kita melihat bahkan awaknya tadi diliputi oleh cahaya cahaya nang ada di aras itu itu gambaran Allah ada bertempat bang cuma gambaran bahwa orang itu orang nang parak lawan Allah itu kekasih Allah jadi jakan rahasianya tahu sudah kita namparang rahasianya orang-orang nang parak lawan Allah ada banyak sejujurnya tidak banyak tiga buting untung ke tujuh berzikir pemulaan dan tujuan untung berzikir supaya hati berzikir jadi supaya kita tahu supaya hati banyak berzikir jadi montong itu adalah alat benar saja untuk menyampaikan ke hati ada pun orang misalnya misalnya baik itu aku juga montong kada berbacaan yang penting hati ingat itu salah kada kawa hati ingat bujur ingat kecuali diperbanyak di montong daulah meneng di montong ini kita berzikir di montong 100 di dalam 100 itu berapa kawa ingat kada kawa 100 ada juga 45 buting itu menunjukkan lebih mudah di montong daripada di ht lalu bapak aku kada usah di montong aku langsung di ht aja itu parasa bener aja sangkaan orang yang jadi kawa di hatinya itu terus ingat tahun Allah itu kata kawa dihitung lagi di montong nya berapa puluh ribu ratusan ribu jutaan sudah zikir nyata hanyar kawa zikr Allah itu berikir jadi makanya paling randah nilainya ada susunan ada zikrul lisan ma'al qablah itu paling randah ada zikrul lisan ma'al yaqzah ada zikrul lisan ma'al kubur hanyar ada zikrul kalbi jadi jauh antaranya itu cuma tadi supaya kita tahu bahwa jangan puas maksudnya dengan kita sudah aku seribu sehari atau 10 ribu sehari puas itu amun hanyar sampai zikrul lisan belum untung lagi tujuan daripada zikrul lisan adalah zikrul palbi sama kayak namang kedua pulang sambah yang itu dipenting akan lalu diperhatikan bujur rajin sambah yang anggesan apa ini tujuannya kita karena ini adalah tempat pertemuan antara kekasih dengan kekasih yaitu hamba dengan Tuhan jadi artinya apa artinya isi sambah yang itu adalah mahabbah lawan Allah isi sambah yang itu nanggiannya cinta lawan Allah yang merasakan kenekmatan dekat dengan Allah kemudian nangkat tiga kenapa nangkat tiga tadi bakte kita pada kedua orang tua nang maulah kita Allah tetapi secara zuhir abah lawan mama secara zuhir abah lawan mama jadi yang ini hakikatnya orangnya Allah hakikatnya sehernya abah lawan mama dua itu ada dipisah oleh Allah dan supaya kita memperhatikan nampakkan bahwa kita itu kataatan kita kepada Allah itu disempurnakan dengan menampakkan bakti kedua orang tua jadi model model kayak Tuhan kita abah lawan mama kita itu kaya cuma kadang Tuhan tidak boleh cuman apa aja ujar sidit masih tadi anak kaya dengaran hamba tadi bang kaya hamba dihadapan majikan awak harta tanaga barbasinya itu membahagia akan orang tua ini sampai huyuh tadi ini berat apalagi banyak orang anak berhihirian kalau warisannya kalau sudah baktinya bahwa undungan kalau bahasa kita hari aku jadi jangan kita pandang abah mamanya ini lawan Allah ini hubungan kita lawan Allah apakah kita hendak disayangi Allah bahkan kalau jadi ukuran kita siapa yang paling bakti lawan abah mama siapa yang paling disayangi oleh abah mama otomatis kan yang paling baik yang paling bakti itulah yang paling disayangi itu tanda juga bahwa diantara padang senakan itulah yang paling menayangi Allah dan itu harus tingkat lagi rizobah diribol walid itu ukurannya jangan kita merasa puas aku paling banyak dapat warisan tapi paling paling carik dan itu ada cukup cukup lawan buit benar saja kadang memberi duit misalnya lawan kuitan tapi mentong kasar atau pandir baik tapi pahuman tunggal tajuan jual walhasil harus berat tanah lambut bandir harta tanaga itu jual berat bang ini tapi memang kayak itulah kayak itulah dipadah sampai ada di dalam hadis yaitu man amsa muskitan lillah murdian li abawaihi amsallahu wahuwa lahu robin barang siapa seharian mulai besokan sampai kemarian gawiannya itu dimurkai Allah inilah orang kata menurong kita maksiat ini batas batas istilah paribahasanya dalam rangka membahagiakan menyenangkan kedua orang tuanya seharian gawiannya ini lopet banyak lopet tetapi niatnya itu membahagiakan menyenangkan kedua orang tuanya maka seharian itunya berada di dalam karibaan Allah subhanahu wa ta'ala bukan dipandang Allah ini lopet kurang lawan aku ibadatnya tapinya aur berbakti kepada kedua orang tua itu dianggap Allah bagian daripada ibadat kepada Allah juga bukan berarti perayat sampai yang sampai kayak itu jadi saya akan bila ikan baik itu sama baik lor Allah Allah kadang aja kenapa apa sebelumnya abang mamah kita memang memarruakan yang sudah Tuhan Tuhan jadi saya akan kenali Allah lawan aku kurang labi aja itu sampai itu bila 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 ikan baik sudah kayak aku kurang labi aja biar lupet sampai itu paribasanya cakap bahasa kita jadi tak salah orang yang 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 tiga buten pertama banyak kibil dikir, jangan tapi banyak pandir jaga sampai yang lima waktu kerja akan sebaik-baik nangka tiga lawan kuitan sudah mati bang ziarah kapubur kirimi bacaan-bacaan bacaan Yasin sepanjang malam biang hadiah bersedakah dengan niat biasanya arwah abah, arwah mama itu bilang ketahuan juga pulang, nang dikubur ketahuan aja anak ini banyak mengirimi ini tengah dua bulan sudah ada dikiriman-kiriman itu bakti kita jadi bakti itu, tapi nang lagi di dunia nang lagi di dunia, nang lagi di dunia ini nang rajin mengirimi, bilinya gejihan ada sekian mengirimi atau ini sabar minggu atau ini besokan kemarian maka hari makanan di dalam kubur itu cuma lain benar-benar, lain bentuknya benar-benar, nang ini pahala nang dikiriman ibadah yang tetap aja itu ukuran 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 karibaan Allah lawan kita itu penyebab kedekatan kita kepada Allah sampai tadi kayak itu tingginya darajat di sisi Allah surga tak kebawah surga di bawahnya lebih daripada surga di bawah Allah kan surga di langit nangka tujuh itu di subalasiratul muntah di subalasiratul muntah di subalasiratul muntah di mustawak di cahaya arash nah sesudah peristiwa itu nabi melihat seseorang laki-laki tadi sesudah itulah para a-rabbahu subhanahu wa ta'ala maka melihatlah nabi kita akan Allah subhanahu wa ta'ala dibuka akan hijab disitulah nabi kita memandang Allah jadi kata-kata pertanyaan kaya apa kaya apa itu kada-kada lagi maka sujudlah nabi kita sesudah itulah di waktu nabi sujud itulah Allah ta'ala berkata-kata akan dia Rasulullah jadi nabi sujud dipandiri oleh Allah jadi pertama tadi nabi dibuka akan hijab memandang zat Allah kemudian nangka dua dibuka akan hijab pulang mandangar kalam Allah nah ini kemuliaan nabi kita memandang zat Allah kemudian nangka dua mandangar kalam Allah faqalalahu nabi antara firman Allah yang langsung kepada nabi kita ujar Allah ya muhammad wahay kata sihku muhammad qala labbayka ya rabbi qala sal dikia oleh Allah pun minta napan ikan mandak langsung ditawari Allah ta'ala sal minta faqalala maka nabi berkata inna kata khazda ibrahim khalilan sesungguhnya nah ini nabi kita nabi kita kadang menyebutkan permintaan apa-apa tetapi nabi kita menyebutkan pemberian Allah kepada nabi nabi yang terdahulu kayak itu aja lah jadi ujar nabi kita sesungguhnya engkau telah memberikan menjadikan nabi ibrahim sebagai khalilan sebagai dan engkau berikan kepadanya kerajaan yang besar dan engkau telah berkata-kata dengan nabi musa dengan sebenar-benar perkataan dan engkau berikan kepada nabi daud kerajaan yang besar dan engkau lembutkan baginya akan besi dan engkau tundukkan baginya gunung-gunung dan engkau berikan kepada nabi sulaiman kerajaan yang besar dan engkau tundukkan bagi nabi sulaiman jin dan manusia dan syaitan dan engkau tundukkan bagi nabi sulaiman dan engkau berikan kepadanya satu kerajaan yang tiada sepantasnya bagi seseorang sesudahnya dan engkau ajarkan kepada nabi isya akan kitab taurat dan kitab dan engkau jadikan dia bisa menyembuhkan orang yang buta orang yang berpanyakit kulit dan menghidupkan orang mati dan ibunya daripada syaitan yang terkutuk maka tidak ada jalan bagi syaitan atas keduanya fakal Allah subhanahu wa ta'ala lalu ujar Allah sudah nabi menyebut pemberian Allah kepada nabi nabi yang sebelumnya ujar Allah dan telah aku jadikan engkau akan dikau sebagai habiban jadi nabi kita mendapat kita habibullah kekasih Allah lebih tinggi daripada lain-lain tadi kakasih Allah jadi saya buting pelajarannya disana ada yang diberi kerajaan tadi nabi sulaiman diberi kerajaan yang ditundukkan segala-galanya se duniaan termasuk jin seitan manusia binatang angin atau nabi isa sampai menghidupkan orang mati menyembuhkan macam-macam penyakit nabi kita diberi sabuting nang-nang ini dijadikan sebagai habiban itu menunjukkan bahwa ini labih daripada seluruh nang diberikan Allah kepada seluruh nabi-nabi seluruh pemberian Allah kepada barataan nabi-nabi itu kumpulkan dibanding lawan sabuting ini nang diberikan Allah kepada nabi kita itu dijadikan sebagai habib itu lebih hebat nang sabuting ini supaya napa kita mengetahui itu supaya nang penting bagi kita itu kayak apa supaya kita ini disayangi Allah itu paling hebat daripada dibari macam-macam amun ada nang menganggap dibari kerajaan misalnya lebih penting daripada disayangi Allah daripada mahabbahnya Allah itu jahil itu orang kadat tahu amun sudah jadi kakasih Allah itu nang lain itu kakadada artinya lagi dunia akhirat kakadada nilainya dibanding dengan mahabbah daripada Allah makanya pangkat nang paling tinggi itu gesen nabi kita kakadada makhluk nang lebih tinggi di sisi Allah salah nabi kita nang bergelar habib habib Allah satu kedudukan yang paling tinggi ujar nabi ngarannya wasilah wasilah itu surga kayaknya jelas gambarannya itu walaupun kita tidak tahu persis seperti apa karena tidak pernah dilihat mata tidak tidak rata ingat cuma gambarannya surga itu semakin randa semakin banyak kurangnya semakin tinggi semakin kurang kurang bandingannya itu di negara kita di Indonesia presiden berpaikong kalau gubernur 33 terandah kalau pada presiden banyak bupati lawan wali kota makin banyak lagi kita cari beberapa kan sudah karena kali terus camat makin banyak makin banyak lagi makin banyak lagi dan itu gambarnya paham maksudnya di surga di surga para randahnya surga disitulah banyaknya manusia makin tinggi makin sedikit makin tinggi nah puncak paling tinggi itu cuma muat cuman kayak wadah bang itulah yang disebut ngarannya surganya itu di ngarani wasilah wasilah itu gasan siapa itu gasan nabi kita dijanji akan Allah itu gasan nabi kita pangkat penerja kata mau hawai sampai jadi bucok itu nyalain kayak itu nyiur yang bucok ini presiden pangkatnya itu nanang tinggi itu bukan kandaknya wadahnya di pucok mana kedudupannya nanang paling tinggi dan itu kalau kita duduk kadang-kadang presiden di bawah seorang di atas bayinya tinggi nabi nabi memadahkan gitu nabi pangkat paling tinggi tadi derajat paling tinggi di sisi Allah ngaramnya wasilah cukup hanya diberikan kepada satu orang dan aku berharap padahal sudah jelas tadi dijanji Allah bisa nabi kita aku berharap bahwa akulah kainan menempati tempat itu ujar nabi maka minta akan lah kepada Allah pun kodah nabi merendahkan dirinya nabi kemudian sayangnya nabi lawan kita supaya kita paham bukan nabi mengharap lawan kita nabi dengan janji Allah lebih dari cukup cuman nabi tadi melajari kita tanda sayang minta akan doakan supaya diberi Allah lawan aku doakan saban kalian mendengar orang bang makanya Allah 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 berikan kepada nabi muhammad wasilah kita mendoakan itu doakan nyata kabul sejujurnya karena memang sudah dijanjikan cuma nabi itu sayang lawan kita hendak membawai kita supaya kelihatan kita keungkat di dalam dapatnya nabi makam itu mendengar mendengar kita dapat juga ada ada kakanakan masalah misal benar aja kakanakan pintar bon atau sudah sudah di padahal siki gurunya ikan ikan makanya ring satu cuman sayang lawan ding ding doakan ding lah kakak hari ini ring satu bilinya dapat kakak berikan buku salam berdoa berikan kakak ulum ring satu pas bulik dapat hadiah buku diberikan ading dapet jahimu nang ading padahal udah tahu padahal orang sudah di padahal kan kemanyi tayang lawan ading benar bandingan bandingan nah ujar nabi doakan aku supaya dapat wasilah itu saban kalian ikan tonton mendengar orang azan orang bang maka barang siapa mendoakan aku misjaya kain aku beri syafaat di hari jam di saham jadi nya nabi di tanya memberi kita syafaat cuma nangan syafaat itu bukan sesuatu gratis harus ada usaha dari kita jadi walau lihat syafaat tetapi dasar hujur nang ujarat Allah di dalam Al-Quran di akhirat itu tidak didapatkan oleh seseorang kecuali hasil usahanya dan jadi syafaat pun kita berusaha kayak apa supaya aku dapat syafaat itu berusaha makalahan kamu yang membaca ini kadahakun atau amalan-amalan lain yang padilatnya tadi dapat syafaat kadahakun tapi tahu-tahu di silam harap syafaat kadah dapat usahanya tadi tidak sama aja lawan ziarah ke kubur nabi ya kalau lah itu syafaat juga karena di dijanjiakan balasannya memperbanyak salawat syafaat juga banyak loh yang dijanjiakan syafaat itu cuma salah satunya itu tadi memang pertama-tama tadi diberi Allah gelar Habibullah dan kita pun penting untuk mencari ini yang pertama-tama supaya kita nih bergelar Habibullah juga banyak juga yang cuma mulai yang pemulaan makalahan tahu yang pertama tubat jadi yang pertama supaya kita dapat juga sama lawan nabi kakasih Allah juga itu amalannya yang pertama tubat atau ibu Habibullah inna Allah yuhibut tawabim sampai menggawin usah kenapa-apakah yang biasa digawin betul-betul kemudian langkah dua pemurah pemurah jangan lagi pemalar arti pemurah itu ketujuh memberiakan harta sekadar kemampuan waduh mesti harus banyak takkan sedikit-sedikit takkan banyak-banyak cuma hingga ketujuh bahasa dalkah ketujuh berbagi-bagi sampai waktu kadedah waktu kadedah itu lawan hati di hati berniat jatanya ada aku hendak juga cuma kadedah itu dibuktikan ketika ada dasar di di pada akar tadi itu ketika ada sabi di kurma itu dipanggal dua dibari akan sepanggal tandanya orang katujuh berbagi kadedah aku sabigian mencari lagi dimana tetangbahnya setengah ciloh lagi kadedah itu tenang ada nanti soalnya katujuh bagi-bagi nabi ibrahim alai salam makan itu sapi ringan dia mencari kawan setengah piring seorang dan pokoknya kan tujibanda kadah makan saurangan jadi dia hendak berbagi-bagi lawan orang as-sakhi habibullah itu itu as-sakhi ujar nabi habib walau kana jahilan walaupun ilmunya ada banyak kebalikannya wal bakhil adu Allah walau kana aliman orang bakhil musuh Allah walau alim kasampurnaan semakin besar cinta Allah kepada kita terpulis di dalam taurat nabi kita itu habibullah kemudian tambahan lagi daripada habibullah keistimewaan nabi jadi itu yang pertama tadi aja sudah luar biasa lebih daripada seluruh ne'mat yang diberi Allah kepada nabi-nabi yang lain lalu bonusnya tambahannya keistimewaan nabi yaitu pertama wa arsal tukalin nasi kafata engkau aku utus kepada manusia keseluruhan itu sudah balain pada nabi-nabi yang bahari seluruh nabi diutus kepada kaumnya aja nabi kita diutus kepada manusia berataan seduniaan sampai hari kiamat batasannya apa tempatnya kata berbatas waktunya kata berbatas seduniaan jadi dimana-mana ada manusia di dunia di Amerika di Eropa di Australia di Asia di Afrika berataan disitu nabi kita berataan nabinya cuma ada nangbaiman ada nangkada cuma di akhir zaman itu dipadahkan nabi berataan itu dimasuki Islam dan cuma kita mahadang seduniaan di apa dinampakkan Allah dihadapan nabi model kayak kaya cipir dihadapan kita seluruh dunia langkap model kita melihat atlas peta bumi kata nabi satu tempat nangkada dimasuki oleh Islam habis seduniaan ada kita makanya kita melihat sebenarnya Islam makin bertambah bertambah di Amerika bilang setahun berapa ribu kalau masuk Islam di Eropa di Australia di Jepang di China di Jepang di jadi umat Islam bertambah bertambah terus ada juga orang murtad cuma sedikit jarang ada orang Islam murtad murtad kecuali bungol benar orang masing-masing berjurut masuk Islam seorang namun sudah Islam salah maka keluar di kada tahun apakah markenya cuma itulah Allah selain al-hadi al-mobil jadi nampak saja bahwa Allah memberi hidayah Allah menyesat hanya disayangi nasibnya kasihan kita kita tahu kemudian aku lapangkan dada engkau dada nabi itu luas luar biasa sehingga ilmu sidin saling membanyakan ma'rifat sidin luar biasa dan aku letakkan daripada engkau akan kesalahan atau dosa engkau nabi kada berdosa dan aku jadikan umat engkau adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia dan aku jadikan umat engkau sebagai umatan adilan adilan pertengahan bukan meluluk dunia bukan meluluk akhirat tetapi mencari dunia dan akhirat dunia dicari tetapi dan akhirat dan aku jadikan umat engkau itu mereka yang pertama-tama dibangkitkan dan mereka yang terakhir diutus di dunia dan aku jadikan bagi umat engkau tidak boleh bagi mereka itu khutbah sehingga bersyahadat bahwasannya engkau adalah hamwaku dan rasul itu jadi di khutbah itu dibuat di dalam khutbah jumat jadi artinya banyak banyak juta tapi itu cuma ada berata banyak kenapa kulu bohong anajil hati mereka itulah injil injil mereka itu kenapa maksudnya injil maksudnya kur'an itu dihapal di dalam dada jadi injil itu sebenarnya buku enang ditulis tangan kitab suci injil bahasa ibrani ada umat islam sebahagian atau banyak daripada umat islam ini ada bukuan sebukuan quran itu ada di dalam dadanya kayak itu nabi kayak itu sahabat sahabat kayak itu tabiin kayak itu para ulama ulama bahari wali wali Allah sampai masuk guru kita kur'an lawan tafsir tafsir nya itu ada di dalam dada jadi kayak ulama merasa jauh berapa ayat ingat hat hat berapa kain cuma paling gada ini pelajaran kita kain ini penting untuk kita persiap akan datang ulama ulama bujur itu seharusnya disiap siap mulai lagi kakan akan ini kade kita salah satu penyebab sebahagian penyebab kita kesalahan pendidikan karena memang keadaan pendidikan di negara kita ini kade pas lawan ajaran islam jadi jadi ada penang bujur pendidikan penang bujur menurut cara orang bahari orang islam bahari mulai kakan akan itu sudah mulai dilajari mahapal mahapal itu termasuk pelajaran pemulaan bagi kakan akan halus paribasanya mulai di TK SD 1234 itu paling penting mahapal bahkan mahapal itu diajarkan sebelum belajar huruf alif sebelum menulis dan membaca jadi ada kaininjainnya belum bisa membaca lagi belajar ikra dahulu itu sebelum ini kawam membeda akan ini huruf A ini huruf ini titik di bawah titik di atas 2 titik 3 itu ngalih memikir akan ngalih namun kakan akan 3 tahun 2 tahun 3 tahun kata kalau dilajar itu diingat lagi apalih bila baris di atas di bawah bila di depan ngalih benar memikir akan kakan utaknya baru mampu lagi itu 6 tahun 7 tahun mulai masuk ke situ tetapi sebenarnya 3 tahun 4 tahun itu langsung berikut kayak rakaman kakan rakaman kita di hp itu bila di dangarnya di hp nah tinggal citanya lagi kita dengar kan lagu kur'an kah jadi misal misal imam syafi'i radiyallahu'an imam kita itu umur 7 tahun hafal quran itu kan nyenang langsung 7 tahun bang berarti mulai berapa tahun kaitanya 3 tahun misalnya proses mahal berarti mulai umur 4 tahun itu sudah mulai mahal quran 45 mulai 4 tahun 5 tahun 10 6 tahun 20 7 tahun 30 mulai umur 4 tahun karena 4 tahun banyak sudah hafal lagu balun kok ada 5 bangun tidur terus mandi hafal macam macam bahkan lagu nang di di tv tv bahkan kadang-kadang lagu orang tua hafal kenapa kita dengar karena bagi saya imam syafi'i tadi maka umur 7 tahun hafal padahal anak yatim jawabannya mamanya hafal quran lalu nang mama ini quran jadi buntung lalu anak ini sambil menyusui anak menang quran aja nang lidang jadi nang paham maha pal dahulu ada dua orang kakal utaknya karena kada tahan itu kalau nang kada dasar nang apa apa kada paham paham kemampuan utak kakan akan tadi berapa maha pal ini malah semakin banyak diisi makin sulit maha pal utak kita semakin banyak diisi apalagi isinya rigat makin ngalih maha jadi itulah bila makin Tuhan makin ngalih maha makanya orang bari kakan akan itu disuruh hafal quran sebelum umur 10 tahun amun nya kawal maksimal tadi sebelum mukal itu sudah wajib hafal quran orang bari itu karena bila sudah mulai mukal tadi matanya sudah jadi dosa untung jadi dosa saling jadi dosa makin sulit bahkan belum ditambah pikiran pikiran ditambah ilmu ilmu pengetahuan lain makin malah jadi malah itulah terbaik salah paham kasihan kalau utak ini kita bener saja ilmu utak juga kurang bahari itu suruh maha quran sebelum dilajari huruf alif tak ada tahunya cuma penting disini malah jari bujur baca bacaannya itulah yang penting jangan melajari luput makanya hafalannya luput bismillah jangan tak kasihan jadi bujur bujur membaca dahulu melajari seorang kata karena belajar dahulu atau minta lajari akan melawan bagus bagus bacaan ini kisah di hati mereka mereka itulah kita mahand mudah mudahan bangkit pulang generasi akan datang banyak pulang hafal quran yang hafal quran ini ilmu banyak orang hafal quran tapi berlomba benar baharat benar karena ini kitab suci kita di dalam tunjuk jadi bila quran ada di dalam hati saling kemana tinggal di tadabur lagi mikir kata bukaan maknanya tunggal bikian tunggal di kita bukaan ilmu di dalam al-quran dan aku jadikan engkau adalah pemulaan daripada seluruh nabi-nabi dikiptakan pemulaan nabi-nabi dikiptakan rasulullah di alam batin kita di alam nangkata kalihatan sebelum awal makhluk ujar nabi kuntu nabiyan aku sudah dilantik jadi nabi bukan hanya diciptakan tetapi rasmi sudah diangkat Allah jadi nabi kuntu nabiyan wal adam bainal ma'i waktin sementara adam itu masih sasalah banyuk lawan tanah banyuk belum lagi berubah jadi tanah pada waktu itu nabi kita sudah dilantik jadi nabi kayak apakah bisanya ini kan ada proses nyata daripada nur itu timbul panas nur itu panas lalu dari panas itulah timbul api jadi api itu nomor dua sesudah nur akibat daripada panasnya nur tadi nampam mulain dicipta akan Allah nur ngarannya lalu dari panasnya nur ini timbul makhluk kedua ngarannya api daripada api ini berkobar api lalu timbullah angin nilainya api lalu bergerak lalu dari gerakan api tak gerak lalu nang di sekalian udara nang diam lalu timbul angin jadi angin itu makhluk nang k3 angin ketika sudah jauh daripada api itu dingin itu lalu pengerannya menyato lalu gugurlah jadi banyak ada ambun di dalam angin tapi sudah jauh daripada api anjar berubah lipatnya jadi dingin asalnya angin panas nah banyu ini sudah lawas ini bahasa bahasa zahir bener japan lah hakikatnya Allah alam cuma prosesnya kisahnya kaitu daripada banyu ini sudah lawas banyu ini bertandak dari tanah itulah jadi tanah dari tanah itulah diciptakan Nabi Adam makanya kalau kita kembalinya kepada Nabi Adam dari tanah air air dari udara daripada api daripada nur jadi habisannya berataan asalnya daripada nur ketika proses antara banyu tadi belum banyu belum sepenuhnya berubah menjadi tanah Nabi Adam nya bang jadi tanah jadi banyunya hanya bermula bermula takandak itu arti nang ujar nabi kuntu nabiyan wala wadamu bainal ma'i waktin aku sudah jadi nabi ketika nabi Adam masih antara banyu lawan tanah belum berupa tanah belum dibentuk daripada nur nang pertama tadi disitulah Allah menciptakan malaikat dari api nangka dua disitulah Allah menciptakan jin termasuk iblis daripada tanah inilah hantar bahkan antara antara api itu ada angin ada banyu hanyar tanah hanyar diciptakan manusia jadi jauh tetapi Allah hendak memuliakan yang paling jauh ini yang paling randa dilebihakan daripada jin dilebihakan daripada malaikat diberi Allah ilmu pengatahuan wa'allama adamal asma akullah jadi kita kembali tadi nabi kita pemulaan diulah tabujurannya tetapi pahabisan dibangkit diutus ke dunia jadi kalau memandang berapa ampihan panutup nabi kita tetapi memandang hakikatnya pemulaan masjid maksudnya surah Al-Fatihah. Itu diistimewan karena di dalam Fatiha itu luar biasa tak kumpul seluruh ilmu Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran itu tak kumpul seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah. Dan tidak pernah aku berikan itu Fatiha kepada seorang Nabi pun sebelum engkau. Dan aku berikan kepada engkau penutup-penutup daripada surah Al-Baqarah yang aman al-rasul. Minkan jintahtal arash itu disimpan nasalnya di bawah arash. Lam wa'tiha nabi'an qablak tidak aku berikan kepada seorang Nabi sebelum engkau. Dan aku berikan kepada engkau selaga kawthar. Aku berikan kepada engkau delapan bagian nanggana al-islam. Kemudian nangka dua al-hijrah. Nangka tiga al-jihad. Nangka empat. As-sidku. 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 As-sidku lah. Wasawmur ramadhan. Wasawmur ramadhan. Kemudian wal-amru bil-ma'ruf. Nangka enam. Dan sejak aku menciptakan tujuh lapis langit dan bumi. Lawas benar antinya tak? Belum ada Nabi Adam lagi. Langit bumi diulah. Waktu Allah maulah langit bumi. Itu Allah sudah mewajibkan. Faradtu alaika wa'ala ummatika. Aku wajibkan atas engkau dan atas umat engkau. Padahal belum ada lagi nak. Cuma sudah diwajibkan berdahulu. Kenapa nak diwajibkan? 50 kali sehari sambayang. 50 kali sehari. Jadi sebelum kita dicipta akan Allah, jaka bahasa kita tuh kainat. Aku akan menciptakan di akhir zaman seorang Nabi paling mulia beserta umatnya yang paling aku sayangi dan akan aku wajibkan kepada mereka itu 50 kali sehari sambayang. 50 kali sehari. 2 rakaat aja sekalinya tuh itu 100 rakaat sehari. Banyak benar. Dan cuma Alhamdulillah Allah sayang tadi dikurangi secara jumlah, secara bilangannya, angkanya, tetapi secara nilai tetap. Nah itu itulah. Jadi walau kita 5 kali sehari, tetapi sabujurannya itu 50 kali sehari karena berubah. Karena bila kita sekali sambayang itu dihitung 10 kali. Jadi ketika kita misal sambayang zuhur 4 rakaat itu sabujurannya catatannya 40 kali 40 rakaat 10 kali 4 rakaat. Asar 10 kali 4 rakaat. Maghrib 10 kali 3 rakaat. Namun kita 10 kali 3 rakaat 30 rakaat mungkin Isa belum untung. Nah tetapi kayak itulah tadi terkasih sayang cukup 3 rakaat dihitung. Jadi jumlahnya sehari sama 50 kali sambayang. Nam totalnya sebetulnya 170 rakaat. Ini jakanya 22 100 Tetapi karena jumlahnya lebih 17 jadinya 340 300 100 170 x 10 17 rakaat x 10 170 rakaat 170 rakaat sehari sama nang ianya tadi 50 waktu catatannya maka kerjakanlah dengan nang 50 ini angkau dan umat maka di dalam riwayat yang lain nabi kita diberi sambah yang lima waktu yang penutup surah al-baqarah dan diampuni bagi siapapun daripada umatnya yang tidak menyentuhkan Allah dengan sesuatu nah lalu kainan kisahnya berkat nabi Musa jadi nabi kita mana rimah aja lalu nabi kita ditarik tangan oleh jibril pulang lalu boleh nabi kita turun pulang bertamu nabi ibrahim nabi ibrahim bertamu nabi di sini disini disinggah oleh nabi musa kalau ditakun apa yang diwajibkan oleh Allah biasa ikam dan umat ikam nabi musa nabi nabi 50 waktu nabi musa minta keringanan abanyakan 50 waktu nah itu lalu nabi kita memandang lawan jibril lalu jibril untuk lah jakabasa kira terhiharnya bujar entah babulik nabi kita dikurangin 5 itu seterusnya sampai terakhir 5 lalu ketika kita tinggal 5 ujar Allah ta'ala akhirnya tadi 5 tetapi sebeginya tetap hitungannya 50 dan ini kata kawan dirubah lagi sampai lawan nabi musa pulang ujar dikurangnya 5 berarti 5 lagi minta lagi babulik lagi ujar ujar nabi musa kebanyakan 5 umat ujar nabi musa cuma 2 kali sehari beisukan 2 rakaat kamarian 2 rakaat ya itu banyak nangkada tahan umat ikan itu awaknya lebih halus daripada umat tanaganya lebih lemah cuma ujar nabi supan babulik pulang benar sudah babulik dan walhasil memang itulah ujar Allah sudah kasat 5 tadi secara ulahir tetapi 50 pada hakikat dan sebenarnya lah sabujurannya yang terpenting daripada israel mi'rat itu pakuleh atau oleh-oleh perjalanan panjang Rasulullah itu yang dibawakan gasan umat itu adalah kewajiban sambayang 5 waktu supaya kita memperhatikan supaya kita memperhatikan bujur-bujur sambayang 5 waktu terutama di saat orang mulai banyak bangar sudah meninggalkan sambayang jadi kita sudah mengaji tahu pentingnya ada ilmunya supaya memperhatikan jangan sampai kita tetap pengaruh karena melihat orang banyak lalu asak ada apa-apa lagi meninggalkan sambayang jangan sampai memang sambayang itu berat di Quran dipadakan sambayang itu memang berat tetapi mesti kita kita kerjakan ini karena kebaikan tak kumpul disitu artinya bila kita kawa mengerjakan dengan sebaik-baiknya maka segala kebaikan akan kita dapatkan kebalikannya apabila kita tinggalkan maka segala kejahatan akan timbul daripada melalayakan meninggalkan sambayang jadi amanya kita kesimpulannya anak baik ada jalan lagi kecuali kita menjaga ini ya jakajalah menang kaitisah tadi Nabi Musa umat Nabi Bahari ada nangsa waktu aja sehari nang banyak nang Nabi Musa tadi dua kali itu masuk banyak makanya kadatahan nangsa waktu aja banyak kadatahan kadatah satu umat pun nang diwajibkan sampai lima jadi memang umat Nabi umat Nabi guna guna awak maka waktu aja dua raka sehari dua raka sehari ada kita maka lima nah kita mesti tahu rahasianya tahu rahasianya karena apa maka ada raja ini aja lah raja sugih pemurah ini ada juga sugih tapi pemalar sugih pemurah raja lalu karena diantara rakyatnya ada nang disuruhnya bayilang sebulan sekali bilannya bayilang barinya duit gajihan sebulan sekali karena bulan dua ini bayilang pulang tanggal satu barinya pulang cuma ada nang di barinya empat kali sebulan bila hari minggu bayilang barinya jadi empat kali gajian sebulan untung nang mana untuk nang empat kali ada pulang nang saban hari bayilang di barinya taruh salah berarti saban hari gajian untung nang mana untuk nang saban hari anda pulang nang lima kali sehari siapa nang paling untung jadi jangan sekadar memandang tambah yang itu satu kewajiban nang berat uyuhan lima kali bang gajak saka kali aja coba pandang pakulih nyata memang berjalan dari rumah kita tadi ke rumah raja itu uyuh cuma jangan memandang itu amploknya tenang digenang ya kalau lah diberi raja mayu sabulan bayilang sakali mayu sabulan bulan amun dua rakaat sambah yang dua rakaat sambah yang pemberian Allah malaikat jibril itu biasa bertakun ya Allah sahab berang memberi pahala umat rasulullah yang sambah yang melihat kajar Allah lihat itu nanti jenat ul ma'wah satu kabun daripada itu ujar 100 tahun jibril terabang itu sampai ke hujung nya ada yang ulang sebulan lagi bang ada 10 20 juta lagi bang sekali kita lalu kita diberi kesempatan kayak itu jadi jalah orang islam ada yang memandang sambah yang itu mudir kayak hutang kepada Allah lalu apabila kita kerjakan sama lawan ketika kita bertahur hutang lalu rasa lapang dada bilanya belum tagawih tadi asap bakalangan aja ada hutang pang lagi itu samacam itu samacam dan itu salah kalau dianggap bujur kita biasa merasa itu aku belum sambah yang asap bakalangan muda kayak ada beban itu lapang itu masih belum bujur lagi itulah yang terus merus kita merasa berat sambah yang ada tang pulang hutang pulang lima kali tahun tang tetapi tadi harus kita balik cara memandang ini waktu bertemu dengan Allah kekasih kita dan menerima pemberian pemberian Allah jadi bukan gembiranya itu nah disini perbedaan gembiranya adalah gembiranya itu ada yang tuntung sambah yang hanya gembira ada yang di waktu sambah yang disitulah gembira apa bedanya yang gembira yang merasa hutang dilainya tuntung sambah yang rasa pun hutang tetapi waktu sambah yang ada didikmat itu karena ini sebagai tugas sebagai beban tetapi apabila kita merasakan sambah yang ini pertemuan antara kita lawan Allah disitulah Allah memberikan pemberian pemberian macam-macam asal kita habdir hati kita yang disitu kenapa maka nabi kita ujar nabi dijadikan kesenangan hatiku penyejuk mataku itu di dalam sambah yang bukan sesudah tuntung sambah jadi merubah cara memandang pemberian pemberian Allah disitulah tempat kita memohon kepada Allah mengajukan hajat-hajat kita kita banyak banyak hajat banyak kita waktu dihilang tadilah makanya dihadang benarnya banyak proposal proposal lalu ada kesempatan raja buka tamu dihadang benar itu artikal buhumu Allah kumpul masjid sebelumnya tadi kenapa maka hati begantung di masjid kenapa maka hati menunggu menunggu taruh sambah yang karena sambah yang itu adalah kebahagiaan kita dan ini tanda orang-orang mulia di sisi Allah ini kami jadinya sambah yang dinikmati sambah yang itu dinikmati sebagai hadiah dari Allah desain kita umat rasulullah disini sambah yang ini jadi tihang agama yang baik yang seluruh agama kita baik yang dipariksa Allah itu yang pertama hal kiamat sambah yang pemulaan dipariksa karena sabarlataan manusia mana catatan sambah yang apabila didapatkan sambah sambah yang diterima Allah dan seluruh amal yang lain diterima apabila didapatkan kurang maka ditolak oleh Allah dan seluruh amal yang lain ditolak walau lengkap yang lain walau sadakah apa saja 1.000.000.000 sehari bersedakah tapi ada sambah yang ada diterima Allah sadakah nyenang banyak umrah 3x 4x setahun ada diterima Allah kenapa saja bila sambah yang ada lengkap karena ini penantuk bisa yang lain bilanya ini lengkap hanya diterima sambah yang lain lain ada kurang teriksa apakah ada sambah yang sunat nah menyebabkan sunat untuk melengkap nah itulah jadi penting sunat sunat kalau banyak ada kurang tambah sunat nah kemudian tugas kita berikutnya sebagai penutup wujar Allah di dalam Al-Quran wa'mur ahlaka bis salat al-aya artinya dan seterusnya wa'mur ahlaka dissalati suruhlah keluarga kamu sambah yang ini peringatan daripada Allah supaya disampaikan lawan kita jangan merasa cukup kita sudah melaksanakan sambah yang jadi sesudah pentingnya sambah yang tadi kita utamakan sambah yang jadi sambah yang itu jadi hobi jadi hobi kita nang 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 lah sambah yang itu cara memandang tadi jangan lagi tadi memandang sabah yang sebagai hutang lima kali sehari aku hutang krim mungkin itu jadi beban itu sifat orang munafik jadi hati-hati itu sifat orang munafik di dalam Al-Quran disebutkan diantara sifat orang munafik al-lazina izah kawamu ilah sholati apabila mereka bangkit untuk sambahyang maka mereka bangkit dengan perasaan berat dan mereka tidak ingat kepada Allah di dalam sambahyang kecuali sadikit dan ini banyak banget mengenai hati kita kita walau kita kata munafik tetapi kita harus tahu orang iman berarti kata kaitan orang iman kebalikannya bila sambahyang rajin bersemangat tadi karena kalbuhu ma'allakun bilmas saja ini ini berapa kali malam tijam para kak sudah sambeyang tahunya bahwa sambahyang ini adalah pertamuan antara kakasih dengan kakasih antara hamba dengan Tuhan Allah sayang benar lawan kita Allah itu sayang benar lawan kita lebih sayang daripada mama kita lebih sayang daripada abah kita kata dan menyang kita lebih daripada sayang Allah lawan kita itu satu dahulu dan roh kita pun sayang juga lawan Allah cuma karena ada nafsu ini benar aja maka paling melawan bunyak lawan macam -macam jadi sambahyang pertemuan antara kakasih dengan kakasih ada di dalam satu peperangan di dalam satu peperangan antara zaman di zaman rasul lomba nah di tengah kacaunya peperangan itu ada seseorang anak kecil tak pisah lawan mamanya mamanya aur menangis saja anaknya aur menangis saja dan itu berhari-hari tak pisah ngalih mencari yang ini dibawa ke situ yang ini sudah ke lain ada pulang dan di tarakan sampai akhirnya pada satu hari bertemuan sesudah terpisah berhari-hari antara ibu lawan anak ketika bertemuan kata kawan dibayangkan lagi anak berkuryak nyasah mamanya anak 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 sampai sahabat sahabat melihat kejadian itu berataan terharuk manjat manjat itu lalu datang rasulullah sallallahu 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 ujar apa yang menyebabkan kalian menangis wahai sahabat sahabatku ujar ujar sahabat kasih sayang antara ibu dengan anaknya ini menang maulah kami terharuk berataan menangis melihat gembira melihat orang mentok tapi sahabat amuan antara karena kesukaan menangis menangis gembira antara tapi kata-kata rasulullah napa jernabi jernabi apakah menurut kalian ibu ini mau melemparkan anaknya ke dalam api jakaknya ada timbunan kira-kira hakonlah ibu ini menimbai anaknya ke dalam timbunan pertanyaannya nyaman benar jawabannya kata-kata perlubah pikir berarti kata pintar nyata benar kata mau wahai rasulullah nyata benar kata mau napa jernabi sungguh demi Allah Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu ini terhadap anaknya Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu itu tadi terhadap anaknya jadi amun sampaikan neraka juga kada marga Allah Allah indah jaka bahasa kita kita neraka cuma kita berpaksaan anak bercabur neraka artinya sudah tahu ini neraka maka dimakan saja tahu saja ini haram maka digawe pada sulit dipadahkan Tuhan memadahkan sudah menolongi cuma kita menolongi makanya pada tahun umatku masuk surga kecuali indah sama dengan indah masuk surga satu kenapa nomor satu sambah yang itu pertemuan antara kekasih dengan kekasih yaitu Allah dengan roh kita kekasih roh kita Allah kekasih Allah roh kita kemudian langkah dua sambah yang itu adalah tempat hamba menyampaikan segala hajat dan keperluannya kepada Allah dan disitulah Allah akan memenuhi segala hajat dan keperluan masalahnya tinggal bapadah asal bapadah walaupun Tuhan tahu cuma tanda kita hendak ya Allah langsung dibari walaupun jika kaya raja berjalanan raja kawai beli lihat supaya ada aktif dari kita kita datang lalu pada rumah miris hatapnya hatapnya hatap 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 tukarakan setidak hatapnya kaya itu langsung kaya itu jadi tanpa kita menyatakan hajat lawan Allah kemudian nangka tiga fungsi sambah yang adalah tangga kita untuk semakin naik berajat kita di sisi Allah sambah yang itu pertemuan kekasih dengan kekasih nangka dua sambah yang itu adalah tempat menyampaikan hajat kita kepada Allah dan tempat dipanuhi oleh Allah segala hajat kita adalah alat kita paling laju paling cepat mendekatkan kita kepada Allah itu tangga tangga nampakah merana iskalator atau lip yang super cepat meninggiatkan berajat kita di sisi Allah ujar nabi as-salatu mi'rajur mu'min nabi lainnya kaya itu berarti kita bakulih sudah bakulih daripada oleh-oleh isra mi'raj mi'rajur rasulullah itu kita dapatkan yaitu dengan bertambah rajin kita sambaya kemudian tadi sebagai penutup ingatkan didik anak-anak kita didik anak-anak kita karena kuitan ini perutama ibu-ibu sebelum 7 tahun sebelum 7 tahun karena 7 tahun mulai disuruh itu mulai 4 tahun 5 tahun 6 tahun Quran mulai disuruh mahafal bacaan sambah yang pun mulai hafal sudah mulai bisa berpandir walau tetapi karena benar lagi hurufnya belum kawak lagi kata bapak lajari dulu usali lajari Allahuakbar kabira lajari macam-macam bacaan sambah yang selain ayat-ayat pendek surah patihah sehingga ketika 7 tahun tinggal menyuruh lagi nak sambah yang anggah itu bila generasi kita pulang hidup sambah yang apalagi sampai karena kepada sambah yang berjamaah insya Allah Islam akan maju kembali kemajuan Islam itu dilihat daripada kayak apa orang mengerjakan sambah yang dan kayak apa cara mengerjakan sambah yang nyatadi di dalam berjamaah bila berataan sambah yang dan kebanyakan berjamaah disitu Islam kata kawan ditahan lagi Islam akan berkuasa di dunia jadi bahari tetapi ketika orang banyak meninggal masjid langgar langgar itu tanda bahwa Islam di waktu itu mundur Islam mundur biar kita paksa juga hendak mengalahi peribasannya Allah mesti kalah karena pertolongan Allah tidak datang karena kita memperhatikan pihang agama kita perhatian dimana kita ditolongi oleh Allah caranya tadi pendidikan kita sudah melewati mungkin kita jadi didik ini oleh kuitan kuitan kugin balang kambingan juga namun kita menyariki mama ujar mama ujar aku ini kada mau tuntung kada perlu lagi kita memandu orang bari mudahan yang salah bari diampuni Allah sekarang kita perbaiki generasi mendatang anak kita cucu kita dimulai diri kita kita bertobat seandainya kita pernah meninggalkan sambah yang atau kita bertobat daripada kurang memuliakan sambah yang kurang diriakan menduduk sambah yang pada tempat yang tinggi luar biasa nah lalu mulai kita perhatikan supaya sambah yang dikerjakan insyaallah lain-lain lancar termasuk urusan dunia wakmur ahlak bis salah seterusnya napa was tabir aliyah napa arti sabar makalah kata kada boleh penyarikan kada boleh membayang kata kada kusip kada boleh sabar apalagi nang lagi halus 7 tahun kalau perlu diangkat dahulu dibawa kawisi ayo nakba kami tangan kanan salah tangan kiri sabar santakakan mukanya biarnya kilit banu sujud mengaruh pulang pukul 5 dibangun asa maras jangan sampai maras kasihan kain ini umur 17 tahun alam batan nabi menyuruh sabar napa hasilnya mulai dunianya sampai akhirat rizki itu dua macam fisan wamakna yang dengarnya artinya secara dunia ini nyaman rajaki kita dimudahkan Allah secara manawi ilmu taufik hidayah nekmat macam-macam nang batin diberi Allah rizki itu dua macam rizki rizki adu duanya diberi Allah asal kita bujur kita keluarga kita sambah yang nah itu mungkin pelajaran yang kita ambil pada hari ini mudah-mudahan apa yang kita dengan ikhlas dengan sedekah sampai kita mati dalam kata alhamdulillah 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 alhamdulillah